Halo guys, welcome back to my youtube channel dan kali ini kita akan bermain game bus simulator indonesia lagi Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Dalam kali ini, mode yang kita gunakan adalah mode Dream Coach dari Pak Farid Mandiawan Untuk liverynya sendiri, ini adalah livery ANS Yang ada di grupnya ya, grup pembelian Bagi kalian yang ingin memiliki mode ini, silahkan hubungi facebook di deskripsi ya Nanti ada dua link, linknya Mas Angga dan Pak Farid Mandiawan Silahkan di chat jika ingin mempunyai mode ini ya Dan untuk liverynya tersendiri, ini livery limit group ya Jadi kalian jika sudah membeli mode ini, otomatis kalian juga memiliki livery ya Nanti liverynya itu banyak ya Ada ALS, terus Nusantica, dan masih banyak lagi Itu ada berapa pack gitu Pokoknya keren-keren ya, liverynya ini Dan untuk variannya, ini kita menggunakan varian kamera kernet ya Kamera kernet, karena ini kameranya berada di kiri Kalau sopir kan berada di kanan Nah, ini kita berada di kiri Dan ini mode-nya ini sungguh keren banget ya guys Apalagi mode dari Pak Farid Mandiawan ini tidak nanggung-nanggung ya Untuk kedetailannya Contohnya saja, untuk interiornya ini dibuat Wah, keren banget ini guys Keren dan detail untuk lekup-lekuannya itu keren banget Dan mode-nya ini sungguh ringan ya Tidak terlalu berat Dan juga untuk tarikannya ini menurut saya Itu pas banget Dan ini juga memiliki fitur-fitur yang sangat ciamik ya Memiliki kayak seperti 3D untuk mesin ya Mesinnya ini sudah 3D dan juga bisa bergerak guys Dan ini sudah diupdate di 3.6.1 ya Ini aksesorisnya seperti kepet Terus yang kepet ban itu Yang di belakang ban Lalu yang di belakang itu sudah bisa bergerak ya Terus ada gantungan busway itu juga bergerak Dan juga di interior ini juga ada semacam aksesoris gantungan ya Gantungan dadu Belum ada kayak mode-mode lainnya itu Ini masih belum ada ya Kayak masih jarang yang menggunakan interior yang bisa bergerak ya Rata-rata itu interior aksesorisnya ya Standar Seperti yang di luar-luaran aja Tapi kalau di interiornya itu masih jarang Dan kita ini sudah berada di map Surabaya Malang ya Di tepatnya ini di jalan tolnya Dan ini untuk jalan tolnya ini sungguh keren banget ya Karena mirip dengan aslinya Yang sesuai di jalan tol di jawa ya tentunya Dan ini mode OBB-nya ya Sudah dilengkapi dari Traffic yang di mode juga Dari Man's Gaming Yang isinya ini ada Bus SR2 Jetboost 2 SHD Sama Jetboost HD Yang Travego Dan ini juga sudah dilengkapi dari Multishone Bagi kalian yang berminat Menggunakan mode OBB seperti saya Komentar Nanti saya bikinkan videonya Untuk mode OBB seperti yang saya gunakan Dan ini Kita sudah berada hampir dekat dengan rest area Kita ini lurus aja Mengikuti di maps Dan di depan itu ada Sugeng Rayu SR2 Ligasi ya EGHD Itu mode dari Men's Gaming ya Mode Code name Code name ya Untuk Kecepatan trafficnya ini Yang saya gunakan adalah Traffic Standard Standard normal Agak kenceng ya Nanti bagi yang berminat Speed traffic seperti ini Nanti saya sertakan di deskripsi ya Dan Ini kita sudah Dekat banget Rest area ya Di depan sana Dan kita bersiap-siap untuk belok ke kiri Ke rest area nya ya Ini rest area di tol Surabaya Malang Kita berhenti di sebelah kiri saja ya Di Dekatnya kendaraan itu ya Kendaraan Kol ya Kolpuk Dekatnya masjid Atau musola itu Nah Kita sudah sampai ya Di rest area nya Dan Cukup sekian Video yang Dapat saya sampaikan Kurang lebih nyaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bujit mania